Lihat jauh lebih tenang sih, saya lebih banyak rim. Kemarin saya setelah sampai rumah, habis ada cita makan malam keluarga dan memang ulang tahun. Jadi ya habis itu pulang dan saya udah gak main handphone lagi, udah diem aja. Tapi banyak penjagaan ketak, bukan ya? Ya gak ngaruh mbak, penjagaan ketak juga. Kejadiannya juga ya gak ditembak-tembak juga gitu. Cuman saya, yang penting hati saya udah ikhlas aja dulu gitu. Saya udah ikhlas, udah ini, ya saya mau memperbaiki, saya butuh waktu. Ternyata untuk proses memperbaiki itu harus ada satu sampai dua hari dulu supaya tempatnya tidak menghindari adanya runtuhan-runtuhan dari atas. Karena habis sih dalamnya. Ke mana tuh? Ke mana normal? Gimana ya mbak, karena kan kita itu kan harus ada dari hati gitu. Jadi saya lebih, kalau kita ngomongin tentang religinya, oh mungkin saya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan kali ya gitu. Saya harus lebih banyak berdoa lagi, saya harus lebih banyak ikhlas lagi. Karena saya pun juga tidak hanya ngurusin kerjaan itu doang, saya kisah karyawan saya yang seharusnya mereka tidak ada dalam bermasalahan ini, tidak ada ini. Jadi saya juga, mereka harus gitu. Tapi saya liburkan mereka saat ini dengan jaminan adalah mereka tidak gadget, gadget tetap berjalan, semuanya tetap berjalan. Jadi kalian istirahat aja dulu sampai tempat ini ada. Pak Rubin, banyak yang bilang kalau ada yang banyak yang sirik sama usaha. Pak Rubin, perasa nggak sih? Ya, nggak apa-apa, biar aja. Kalau saya sih nggak mau berbikin pesan nambah, usia saya juga udah 35 tahun. Kalau saya kedokterin dengan, ada yang sirik, ada yang gini, ya capek. Biar aja dia dengan, mungkin dengan begini, kalau dia puas ya, mungkin dia puas. Kalau dia itu ya, Saya mencoba semangku saya sebagai manusia sekuat mungkin untuk tidak menyalakan orang lain. Tapi mungkin masih berbikin kalau ini udah, jangan orang atau tidak. Saya lebih berpikir, oh memang ini adalah sebuah kecelakaan yang normal terjadi. Udah, gitu aja. Cuman, kalau melihat rentetan yang terjadi kemarin ini, kok iya gitu. Gitu, yaudah deh. Jadi kayak, udah mati deh gitu. Jadi saya jadi kayak males berpikir, kalau nyatanya jadi kalau saya berpikir panjang pun, nggak akan membalikan rumput saya seperti semula, kan. Kalau nyatanya saya harus tetap keluarin biaya lagi, biaya lagi, kan. Jadi ya, sampai sekarang ini sih, membiayain energi kasat mata belum kita lihat, sampai storage-nya juga habis, mbak. Soalnya kita ada stok makanan, minuman itu, itu yaudah habis aja. Saya nggak pernah ada masalah dengan orang lain, ini nggak ada sama sekali, mbak. Jadi, kalau dikait-kaitkan dengan ada orang yang ini, nggak ngerti ya, kalau gue mah lempeng-lempeng hati aja, gue mah nggak pernah, nggak kegoreng sama siapapun, ya nggak ada lempeng-lempeng hati aja, tapi ini kita nggak tahu hati orang seperti apa. Tapi, yang penting, kalau saya, cuma melihat, ini adalah ya memang udah belum merjikinya aja. Jadi, nggak mau lihat, ini ada yang ngerjain, ada yang ini yang nggak aja. Terus, kalau kejadian keserupan, saya menyingkapinya cuma, oh, emang mungkin kita kurang amalnya, kurang apanya, ya gitu aja, jadi lebih banyak amalnya lagi, pengajian seminggu sekali, gitu. Kalau kemarin-kemarin juga memang seminggu sekali, tapi mungkin kita amalnya yang kurang, jadi kita lebih koreksi ke amalnya, gitu. Jadi, total berapa, total berapa? Apa tuh? Bukian seminggu ini. Sampai sekarang ini masih 800, tapi saya belum lihat tuh storage-nya, storage-nya juga habis, katanya. Itu kan apa kabung gas? Bocor atau harusnya? Kabung gas, katanya. Kabung gas bocor, gimana kabung gasnya, nggak ada yang ganti. Nggak ada yang ganti. Dan itu kan kejadiannya di sore. Dan itu sudah menjual beberapa potong ayam dari pagi. Dari jam 10 itu sudah terjual banyak ayam, gitu. Jadi makanya saya bilang, ah, emang kalau udah apes, maapes aja lah, udah anggap lagi gitu. Jadi, saya mencoba menenangkan diri saya untuk tidak memikirkan ke hal-hal yang lain gitu. Tapi yang pasti saya berterima kasih untuk banyak yang mendoakan baik, gitu. Baik juga yang mendoakan yang tidak baik. Pokoknya, saya dan keluarga yang penting sehat terus, keluarga saya sehat, di situ lagi sih, mas. Karuben, membatasi postingan juga nggak sih? Ah, takut nanti orang pada sirik, pada ini. Ini nggak sih? Membatasi. Ya, bingung juga. Sekarang kan ini apa yang saya lakukan ini kan mengikuti sosial media yang berjalan. Ya, Instagram yang lagi berjalan, ya Instagram yang berjalan. Kalau zaman dulu transfer, ya transfer yang berjalan. Instagram lagi berjalan, ya berjalan Instagram. Zaman pet, pet yang berjalan. Jadi, ya, ini yang saya lakukan untuk sosial media sih. Jadi, kalau dibilang membatasi, saya rasa postingan Instagram saya tidak pernah bilang aneh-aneh, gitu. Tidak pernah yang ini. Bahkan, saya kasih tahu kegiatan saya kalau pagi, di rumah, ini ya, ya itu apa adanya aja, gitu. Jadi, nggak yang aneh-aneh sih kalau buat saya. Jadi, kalau mungkin itu di mata orang yang aneh-aneh, ya, itu kan dibalik lagi pikiran ke orang, ya. Kalau menurut orang kita salah, maka pasti akan salah terus sih. Jadi, saya ingin menjadi diri saya sendiri aja, tidak mau menjadi diri sendiri karena orang lain. terima kasih.